Sementara itu pemirsa artis Nia Ramadhani bersama suami dan supirnya kembali menjalani sidang di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan fonis. Ya pemirsa hari ini Nia Ramadhani bersama suaminya Ardi Bakri dan supir mereka Zenvi Fanto akan melaksanakan atau menjalani sidang pembacaan fonis atas perkara dugaan penyalahgunaan narkotika. Pada sidang sebelumnya mereka dituntut dengan hukuman 12 bulan rehabilitasi. Dan sebelumnya Nia, Ardi, dan Zen telah membacakan nota pembelaan atau pledowi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU di mana ketiganya ini mengaku telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim. Mereka sebelumnya meminta keringanan atas tuntutan 12 bulan atau 1 tahun rehabilitas menjadi hanya 6 bulan saja. Termasuk juga mereka meminta untuk lokasi rehabilitasi ini yang ditetapkan atau dilakukan yakni di Balai Rehabilitasi Fan Kampus di Bogor, Jawa Barat. Namun pihak dari JPU sendiri dalam tanggapannya ini menyampaikan bahwa tetap pada tuntutannya untuk meminta majelis hakim menjatuhkan fonis 12 bulan rehabilitasi yang bakal dijalaninya di RS Ketergantungan Obat atau RSKO yang berada di Cipubur, Jakarta Timur. Tuntutan tersebut memang diberikan JPU karena JPU sendiri menganggap ketiganya telah terbukti bersalah atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebagaimana dalam pokok pertara yang dimaksud. Lantas seperti apa? Nantinya hasil dari putusan oleh majelis hakim apakah akan mengabulkan permohonan dari Nia Ardi ataupun juga zen atau justru sesuai dengan CPU 12 bulan rehabilitasi. Kita tunggu sampai sidang nanti akan dibacakan. Kami akan terus mengawali hingga selesai. Dari Jakarta, Louis Ayu, Sugi Cahyadi, dan Enggar, INews Pelaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.